Kolaborasi PUBG dan Alan Walker Shadow of the Tomb Raider, babak akhir yang memuaskan 5 karakter cewek protagonis, bulan April 2019 Semuanya akan hadir di Gaming Station Choose your game, play with passion Halo Halo Eh, ya ampun, sorry, sorry Tadi tuh lagi dengerin lagunya Alan Walker Yang On My Way, kan itu enak banget tuh lagunya Enak, sangat enak Hey guys, welcome to Gaming Station Bersama aku bisa bila Aprilia sama 30 menit ke depan Gue bakal kasih kalian informasi terupdate di dunia games Pastinya dong Dan sekarang gue pengen ngebahas salah satu lagu Dari artis terkenal luar Itu kalo kalian tau udah pasti tau lah ya Alan Walker Jadi Alan Walker ngerilis satu lagu Yang dibuat khusus untuk PUBG M Judulnya On My Way Jadi kalo kalian main PUBG M sekarang itu udah bisa denger lagu dari Alan Walker On My Way Dan tenang aja, seperti biasa gue sudah merangkumnya semua di games update Yang seperti ini Hai gamers Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang pertama Tentu PUBG Mobile banyak membuat kejutan terbaru untuk para pemain setianya PUBG Mobile mereset rank Season 5 Yang artinya semua pemain dengan tier tertinggi akan kembali menjadi tier platinum Royal Pass Season 6 juga hadir dengan bermacam-macam hadiah yang menarik Dengan membelinya seharga 600 UC atau 1800 UC Untuk langsung menjadi level 25 gamers Dalam Royal Pass kali ini menawarkan beberapa skin atau item kosmetik bertema cyberpunk Empat skin senjata Dan beberapa emot khusus yang hanya bisa didapatkan di Royal Pass kali ini Tak lupa pula, PUBG juga mengadakan kerjasama dengan salah satu DJ ternama di dunia Yaitu Alan Walker Alan Olaf Walker ialah produser rekaman dan DJ berkebangsaan Norwegia Inggris Dan dikenal berkat lagunya yang berjudul Faded Alan Walker di dalam setiap videonya selalu ditandai dengan hoodie hitam Dan juga masker hitam dengan lambang AW di belakang hoodie-nya Siapa sih yang gak tahu Alan Walker ya kan? Hasil dari kolaborasi ini adalah adanya skin yang hanya bisa diperoleh dalam waktu terbatas Seperti hoodie, topi, dan masker Serta digantinya Tempo PUBG Mobile dengan lagu-lagu dari Alan Walker Yang bisa diputar ketika berada di lobi Wah keren ya gamer Nah guys sekarang aku lagi ada di base camp dari PG Barak Dan di samping aku sudah ada? Okiozora Okiozora Di sini tuh ada divisi apa aja sih? Ada PUBG Mobile Ada Dota Ada Dota Academy juga Yang L18 Oh itu yang masih kecil-kecil gitu ya? Jadi ada tiga ya disini ya Nah kalau misalnya dari lo sendiri nih deket-deket ini bakal ada event apa sih? Besok tanggal 5 ada event PMCO PMCO Nah kalau PMCO ini gimana? Karena kan kita masih mungkin banyak yang belum tahu bisa gak sih dijelasin sedikit? PMCO itu hitungannya PUBG World ya Turnamen PUBG seluruh dunia Yang diselenggerain Yang sekarang ini udah berjalan kualifikasinya Dan sekarang tanggal 5 ini besok di final nasional Terus selanjutnya itu diambil 5 kan Ada 16 tim diambil 5 Itu ntar diberangkatin di Shanghai Oh gitu Wah berarti bener-bener besar Lama-lama besar juga ya PUBG ya Oke Kan PUBG udah makin besar nih Ini tanggapan lo tentang kata yang kan PUBG Mobile itu haram Ini gimana nih tanggapan lo Sedangkan PUBG ini lagi besar-besarnya di Indo kan lagi mulai Bukan di Indo doang Malah lagi di seluruh dunia kayaknya lagi bagus banget ya Lagi berkembangnya tuh cepat banget sih kalau untuk PUBG Tanggapan lo gimana nih Di Indo dibilang PUBG haram Apakah lo langsung kayak Hah? Atau lo langsung stop main PUBG Atau kayak pengen tau faktanya dulu Gimana tuh? PUBG haram Gak mungkin lah Gimana ada yang haram gitu loh teman-teman Gak mungkin haram lah Game haram kan Aneh juga ya Aneh lah Lucu juga ya Lucu sih Tapi kan sekarang udah dinobatin kan gak ada haram gitu Oh Udah di fixin ya Udah fixin kalau saya PUBG 100% tidak haram 100% PUBG tidak haram Jadi itu mungkin Boleh main lah Boleh main lagi nih Jangan Tadinya kayak udah ah gue gak mau main gitu kan Atau katanya kan itu masih di Jawa Barat Kalau mau main ke Jakarta aja gitu kan Jadi kalau misalnya Jakarta kan gak haram Jawa Barat haram gitu ya Oke kalau gitu Gue bakal balik lagi Dengan kasih kalian Informasi-informasi dunia games Yang pastinya terupdate banget Makanya jangan kemana-mana tetap di Gaming Station Choose your game Play with passion Setelah disimpan rapat-rapat di Gamers Google akhirnya mengungkap layanan streaming game buatannya yang diberi nama Stadia Diumumkan pada gelaran acara Game Developer Conference 2019 Yang bertempat di San Francisco, Amerika Serikat Google Stadia diklaim bakal menggantikan kehadiran konsol di masa mendatang Berbeda dari Sony dan Microsoft Yang mengandalkan sebuah konsol agar gamers dapat bermain game Google Stadia menawarkan mobilitas Berbekal infrastruktur cloud yang dimiliki Google Gamers dapat streaming main game di PC, smartphone, tablet, hingga TV Google mengklaim pengguna dapat bermain game dengan kualitas grafis yang tinggi Hanya dengan berbekal PC kelas bawah sekalipun Google juga menjelaskan Stadia memiliki kemampuan streaming game dalam resolusi 4K dengan HDR pada 60fps Gak hanya itu gamers, Google mengklaim bakal mendukung kemampuan bermain game resolusi 8K di masa mendatang Pada presentasinya di acara GDC 2019 Google mendemonstrasikan bagaimana Stadia digunakan bermain game Doom Internal dan Assassin's Creed Odyssey via streaming Menurut Google, setiap server Stadia akan menggunakan Profesor X86 Di desain khusus yang beroperasi pada frekuensi 2,7 GHz, RAM 16GB, dan performa GPU AMD mencapai 10,7 teraflops Jika dibandingkan dengan konsol PlayStation 4 Pro dan Xbox One X yang ada saat ini Performa Stadia memang lebih unggul Adapun Xbox One X memiliki performa pemprosesan sebesar 6,0 teraflops Dan PlayStation 4 Pro sekitar 4,2 teraflops Apa arti performa GPU yang mampu mencapai angka 10,7 teraflops? Google mengatakan pada saat peluncuran di GDC 2019 Gamers bisa langsung bermain game beresolusi 4K sekaligus streaming konten tersebut ke YouTube Google sendiri berjanji akan meningkatkan kemampuan Stadia hingga mampu memainkan game 8K di masa mendatang Sekedar informasi, Google memilih menggunakan Linux ketimbang memakai OS milik Microsoft yakni Windows Lebih lanjut, Google mengklaim hardware server Stadia dapat ditumpuk Ini berarti komputasi CPU dan GPU-nya bersifat tak terbatas Perusahaan dapat menambah hardware server agar dapat memainkan game yang butuh pemrosesan yang lebih tinggi Karena pusat data Stadia ini akan berkembang dari waktu ke waktu Sehingga gamers tidak perlu melakukan upgrade dalam hal perangkat yang digunakan Dengan menggunakan hardware dan infrastruktur cloud yang memadai Google yakini waktu booting game dan instalasi bakal lebih singkat ketimbang konsol yang ada saat ini Perusahaan layanan mesin pencari tersebut menyatakan Layanan cloud streaming game itu akan diluncurkan di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan Kanada pada akhir tahun ini Google sendiri hingga saat ini masih belum mengungkapkan berapa uang yang harus dikeluarkan gamers Untuk dapat menikmati layanan Stadia Hai guys gimana tadi kalian udah liat kan Liputan-liputannya tadi tuh enak banget kan lagunya Kalau gue sih emang suka banget Jadi tuh lagi nunggu temen kan pengen invite-inviting tuh jadi gak bosan Dengar lagunya Alan Walker yang On My Way tadi Gue bener-bener demen banget karena emang lagunya enak banget sih Lu kayak main PUBG lu berasa bener-bener selamatin dunia gitu loh Oke selain gue bakal ada video tentang Tomb Raider Penasaran gimana? Jangan kemana-mana Tetap di Gaming Station Choose your game, play with passion